Kasus dua keluarga di Kabupaten Nia Selatan yang sempat terlibat keributan akhirnya berdamai usai di mediasi polisi. Sebelumnya, kedua keluarga sempat berstatus tersangka menyusul adanya laporan dari kedua pihak. Inilah video pengaduan salah satu keluarga kepada Presiden Joko Widodo, Kapolri, dan Kapolda Sumatera Utara yang sempat viral di media sosial. Dalam rekaman, terlihat satu keluarga mengaku telah ditetapkan tersangka oleh petugas Polresnya Selatan dalam kasus penganiayaan secara bersama-sama yang melibatkan keluarga sama hati dan keluarga Agustinus. Namun, setelah diselidiki, satu keluarga lain yang terlibat pertikaian juga ditetapkan menjadi tersangka. Kedua keluarga ini menjadi tersangka karena kedua keluarga terlibat baku hantam. Akibatnya, ada anggota keluarga dari kedua keluarga yang mengalami luka. Setelah dimediasi oleh petugas kepolisian, kedua keluarga sepakat berdamai. Bahkan, kedua keluarga telah menyelesaikan pertikaian secara adat. Kapolda Sumatera Utara, Irjen Agung Setia menyebut, kasus pertikaian di antara kedua keluarga ini dilatar belakangi permasalahan parkir kendaraan. Namun, kasus ini dipastikan sudah selesai karena kedua keluarga sudah sama-sama menyadari kesalahan masing-masing dan sudah saling memaafkan. Kores menginisiasi dan mempertemukan kedua belakang di mana saudara sama hati dan keluarga dan saudara biskirus dan keluarga menemukan satu kesepakatan. Kesepakatan di mana masing-masing menyadari ini sesuatu hal yang gilaf, kemudian ingin menyelesaikan secara baik menurut adat. Tim Liputan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara